hai 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 ini Bang Reka Daniel Dutrokan unika ya Dutrokan unika Alkitab Dutrokan unika tambahan Daniel pasan 14 dan yang bukan itu dengan diwabel dan ditambahkan kitab Daniel dan kitab Daniel Dutro saya sudah bilang Dutro Bang Dutrokan unika ini tetap abang kitab Daniel sabar-sabar Hai ya gimana Bang dengan dengan kita berarti kan tambahan ini bentar-bentar ya jadi ada yang positif ada yang kita Daniel ya iya positif setelah untuk teman-teman Katolik setelah kita bentar-bentar baru ya ya setelah kita baru ini iya iya intinya intinya adalah gitu ya ya itu gimana tambahan Danielnya itu gimana Pak Ustadz di pasal jadi gini kamera semuanya saya mau saya mau sampaikan saya mau sampaikan satu hal gini eh nih ini di pasal berapa Pak Ustadz Hai yaitu yang penting ada itu Daniel kan maksudnya saya tunjukkan agar biar kita buka karena gini Pak Ustadz karena kan bahwa ini orang Katolik juga banyak iya takutnya mereka marah atau bagaimana tulisnya yang tapi kan ada berarti tambahan Daniel itu karena saya suka dengan dengan kitab dan itu ada antar diutronika saya sedikit saya sudah baca juga kitab diutronika ini ya tadi gini Bang RK tadi Bang RK akan bilang tidak ada terus saya tunjukin ternyata ada kan namanya ada tambahan tambahan daniel pasal 14 tadi sudah saya bilang gitu kok Daniel pasal 14 Oke tambahan Daniel ya itu itu memang dia pasal 14 tambahan dan 14 itu oke kok ada ini krisis-krisis Halo toh salam terusan begini Bang RK begini maksud saya gini tadi saya sebutkan contoh eh daniel diwabel dan agabel tadi tadi saya sudah tanya begitu terus Bang RK bilang saya nggak pernah dengar gitu terus saya tunjukin itu di dutrokanonika ada ya namanya tambahan Nadiel pasal 14 karena di di Daniel kan hanya sampai pasal 12 gini artinya eh bagi kekrisis saya mau berikan gambaran tentang epokrifa bagi orang ke protestan ini nggak ada cerita ini saya pernah lihat es rasoro menyatakan itu bahwa itu enggak ada ya makabe terus ah habaku nah itu termasuk ini juga itu nggak ada nah saya pikir itu jadi bisa jadi apa ya bisa jadi gambaran untuk orang teman-teman kawan Kristen bisa faham bagaimana cara melihat sebuah sumber gitu ketika misalnya membawa narasi dari tafsir itu kami enggak serampangan gitu ada tafsir meskipun ada riwayat dan itu di dalam tafsir di jalan lain atau dimana bukan berarti tuh langsung kita langsung imani tidak gitu loh tidak begitu itu saja poin yang saya mau sampaikan tidak begitu sama ketika kawan-kawan Kristen tidak terima apokrifa misalnya kalau saya katakan ada nih manuskrip ya manuskrip manuskrip Maria yang ditemukan oleh siapa namanya Barbara Tering ya mengatakan Yesus mencium istrinya itu kan manuskrip ada manuskrip tapi kan teman-teman nggak anggap itu kanon ya saya nggak mungkin dong pakai narasi itu maksud saya bilang ini kalian harus percaya nih Yesus mencium istrinya ini Yesus punya istri kan nggak bisa kayak gitu paham maksud saya nah sama juga ketika kalian bawa-bawa siroh nabawi misalnya tadi dulu kan Bang RK nunjukin saya siroh nabawi justru dalam siroh itu paling banyak riwayat palsu justru dalam kitab-kitab siroh apalagi al-wakidi termasuk Ibn Eshak makanya Ibn Eshak itu juga yang palsu atau bukan Ibn Eshaknya yang palsu bukan kemampuan mereka dalam membuat sejarah itu hanya dengan mengumpulkan riwayat tanpa crosscheck terlebih dahulu kesilapan mereka sehingga memang harus berlaku padanya namanya kritik tekstual jadi kritik tekstual itu sudah ada sejak zaman islam awal-awal gitu bahwa hadis itu enggak langsung diterima makanya ada tingkatan derajat-derajat hadis ada yang do'if ada yang maudu ada Hasan ada mutawatir dan seterusnya itu ada itu itu literasi Islam itu berarti maaf ya saya bukan menimpulkan berarti dalam Al-Hajjah 52 itu dengan tafsir jala lain itu kan dua pernyataan yang sama berarti tidak tidak bisa di tidak sama udah pernah kita crosscheck udah pernah kita crosscheck dulu baik ini sebenarnya ini kan masalah ini Bang RK saya lihat belum belum betul-betul membaca ini dengan bagus maksud saya itu itu pasti kisahnya tentang Goronik tuh ayat-ayat setan itu Salman Rusdi pernah dengar novel Salman Rusdi nggak ya Nah gitu Coba dibaca itu Salman Rusdi tuh mungkin bagaimana saya nggak mau saya nggak mau berpolenik saya hargai hargai jawabannya Pak Ustadz Alwan dan Pak Ustadz yang menjadi kebingungan saya lagi Pak Ustadz ya yang menjadi kebingungan saya kan kita tahu nih Pak Ustadz ya bahwa kita tahu sejarah-sejarah tentang Ka'bah ya seperti apa sudah dan bahkan sudah ter-terdistorsi atau terkontaminasi dengan hal-hal 360 berhala yang ada di Ka'bah sesuai saya bawa lagi maaf Mubarak Puri ya maaf Mubarak Puri mengatakan ada 360 berhala dan 360 berhala tiga berhala yang terkenal ya alat-amanat al-uzah dan itu kan berasal dari ini saya belum dapat jawaban itu kan berasal dari Petra Oh enggak bukan dari Petra mereka itu orang-orang soleh makanya ada riwayat yang sahih tentang itu mereka terakhir amanat al-uzah ini dari orang soleh orang-orang soleh dulu-dulu mereka tuh orang soleh yang bagus baik tapi dikultuskan dibuatkan berhala jadi batu dibuatkan patung akhirnya lama-lama awalnya dipuji-dipuji lama-lama dijadikan sesembahan ada riwayatnya ya maaf ya saya bukakan aja ya Hai sabar eh ini kenapa saya punya ini Oh sabar Hai saya bukakan datanya ya Hai mau post ya Hai nah ini postat nih alata manat dan usia pusat pemujaan Petra Hai Nah kalau kita lihat Timur Borok Puri postat lata manat dan usia ini sudah ada di eh Mekah ya itu campur-campur itu konfirmasinya sejarah ya Hai sejarah dan kita tahu gitu ya Kenapa pertanyaan saya Pak Ustadz yang menjadi kebingungan saya Nah kenapa kan kita tahu bahwa lata manat dan usia itu kan adalah berhala ya berhala Hai kenapa harus ada sudah ada di Ka'bah saat itu Hai kenapa harus ada di Ka'bah walaupun ada di zaman Bani-Bani Kuraishi mereka menyembah dan memuja tiga berhala terkenal itu dari 360 berhala mereka memuja disitu kenapa dan bahkan kalau kita lihat Timur Borok Puri terkait dengan atau di Ibnu Hisham mengatakan bahwa Abdul Muttalib menyembeli ingin menyembeli seorang anaknya lalu karena tidak jadi karena ada satu dan dua hal dia menyembeli darah itu di eh untuk untuk korban-korban itu di samping sumur zam-zam di dalam di dalam Ka'bah Hai kenapa kenapa masih terbawa sampai sekarang Pak Ustadz dan kisah itu beberapa kisah naik haji ini kan sebelum baginda Muhammad menjadi haji menjadi nabi ya itu pun kisah-kisah tentang bagi sebelum baginda Muhammad naik haji ini kan kisah tentang berhala itu kan sudah-sudah-sudah ada dan kisah tentang naik haji itu kan sudah ada juga Pak Ustadz mereka naik haji mereka takwaf kan tujuan tujuan orang-orang yang kuraisi naik haji berhala itu kan adalah adalah mereka ingin memuja kepada berhala saya lihat Ibu Borok Puri halaman yang ke-62 begini begini banget tujuannya adalah mereka meminta pertolongan bukan siapa ini makanya berhalanya dekat awalnya kalau bukan gimana makanya ada gapnya itu mencampur-campur tadi itu pertama ngambil dari Wikipedia terus dikatakan dari Mubarak Furi itu sebenarnya agak-agak tidak cocok logi kalau kita bicara riwayat itu dipisahkan dulu karena bahkan penyebutan ya seperti Al-Lata itu Ibn Abbas menjelaskan Al-Lata itu apa gitu dalam hadis riwayat Bukhari ya ini lafaznya sahih beliau mengatakan Ibn Abbas ini atar ya dari Ibn Abbas Raja Allah dia menafsirkan kata Al-Lata wal-Uzza yang ada di dalam Al-Quran itu dikatakan Al-Lata adalah seorang laki-laki yang membuat adonan roti untuk para jemaah haji jadikan kita ini kan disuruh untuk mengikuti Milata Ibrahim kita percaya Kaabah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim ya kan dibangun kembalilah bahasanya orang-orang dulu itu mereka itu lurus Hanifa Hanif itu kan kita muslim kan percaya seluruh sebuah agama ini dibawa oleh para Nabi dengan pesan yang sama yaitu apa kalimatun sawah umbainan abobainakum kalimat yang sama antara kita dan kalian yaitu anak budai anak budallah jadi kita sembah Allah saja gitu jadi mereka tuh asalnya menyembah Tuhan yang sama di dalam kurang diceritakan orang-orang kafir juga dulu itu mereka ketika ini mereka layu kulun Allah mereka memuji Allah ya makanya bapak daripada Nabi Allah Muhammad itu juga namanya Abdullah itu merujuk kepada sesembahan yang Esa itu tapi seiring waktu ini kalau dalam riwayat yang sahih ya digambarkan bahwa mereka ini kemudian melakukan kesyirikan mereka mana itu Kak Ustaz datanya so di hadith apa itu dalam 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 tafsir atau barek ada riwayat ini menunjukkan memang harus tabari halaman berapa kalau disini saya cek disini tafsir atau barek di bukunya ke-22 ada halaman 523 volume 22 volume 22 halaman 523 ada juga jadi ada banyak sebenarnya sih ini kisah ini udah saya lama loh Bang Erka udah lama saya baca-baca ini jadi mereka itu akhirnya melenceng dari orang-orang soleh itu yang awalnya mereka bagus karena suka bantu jemaah haji lantas mereka itu apa ya dipujilah dibikinkan patung dari patung itu kemudian patung itu lama-lama di generasi-generasi berikutnya menyangka dia itu adalah orang soleh akhirnya di dibuatkan dan patung dan disembah begitu sangat pembahasan Oh ya gitu jadi jadi pertama memang harus reading komprehensif ya jadi maaf tolong baca ternyata persial kita harus baca secara utuh dan menyeluruh gitu kok bisa miut bentar kok halo oke mau sayang gini postat kalau bicara Wikipedia ini kan pasti sumbernya terpercaya Pak Ustaz kenapa Pak Ustaz sampai tidak berkata bahwa sumber dari Wikipedia ini tidak tidak dapat dipercaya dan kalau saya baca lagi sumber-sumber dari Wikipedia dan juga dari sumber dari dari Petra sendiri atau Nabatia sendiri itu dulu ada tujuh musjid yang kibratnya menghadap ke Yordania ke Petra ini yang buat saya bimbang juga begini kita tahu Petra itu pusat penyembahan berhala besar-besaran begini pertama saya lihat itu agak mix ya mix dalam artian mencampur adukannya berita tentang riwayat kemudian berita tentang apa yang diluar daripada Islam yang sayangnya tadi mengutip Mubarakfuri pada berarti itu enggak ada di Mubarakfuri kan berarti hanya adanya di Wikipedia kan Wikipedia itu kita tahu dia adalah tulisan orang yang dia masukkan ke dalam dan semua bisa berkontribusi di situ dan itu bisa dibetebel Mubarakfuri ini kan sirah kan sirah-sirah nabi kan dan itu maksudnya gini Pak Ustadz yang buat saya bingung ini gini Pak Ustadz adalah alat amanat Uzza ini kan tertulis tiga berhala terbesar yang ada di Ka'bah pada zaman itu dari 360 berhala yang ada di Ka'bah tertulis dengan sirah nabawi yang Mubarakfuri dan perkataan dari 360 berhala tentang latamanatan Uzza ini pun berada juga di iya benar-benar dari Petra berasal dari Petra dan kalau kita telusuri Petra ini adalah tempat penyembahan berhala besar-besar ini yang membuat saya bingung karena akan berhubungan dengan al-hacayat 52 ini Pak Ustadz begini bagaimana saya Pak Ustadz bisa meyakinkan ke saya bahwa itu belum terkontaminasi itu menghabiskan seluruh Ka'bah ketika menguasai Mekah seluruh berhala dihancurkan semua ketika menguasai Mekah ketika nabi di persekusi akhirnya hijrah ke Madinah di Madinah kemudian terjadi perang dan akhirnya Rasulullah memenangkan peperangan dan akhirnya kembali ke Mekah peristiwa Fatumak itu peristiwa awal karir Rasulullah menempati Mekah kembali yang yang dilakukan itu membersihkan seluruh berhala dari Ka'bah mengembalikan tempat itu sebagaimana semestinya menjadi tempat peribadatan kepada Allah subhanahuwata'ala Yes Oke jadi kalau misalnya itu yang mau diasumsikan bahwa ada ada kaitannya saya justru bisa bertanya balik Bang RK bisa saya bertanya balik silahkan boleh buat bagaimana ya bagaimana dengan sesuatu yang kayak gini yang Paulus mengutip tulisan penyembah berhala lalu dimasukkan ke dalam tulisannya gimana itu masalah Oh baru boleh saya tunjukin ya enaknya Pak Ustadz mungkin juga nih biar biar view jadi apa saya Pak Ustadz kan ganteng kan masih muda Moksa biar info saya jelek saya jelek ya malu Moksa biar ini saya makan bercermin aja malu saya betul serius Astagfirullahaladzim saya bercermin aja malu saya lihat ya Allah kenapa muka saya gini gitu Masya Allah kita sama di mata Tuhan lah Moksa sensasinya berbeda gitu Mungkin apa-apa teman-teman kami orang Kristen nggak ada Sudah dari sejak saya masih ada video-video lama dulu itu masih pakai apa ya Mungkin ya masih pakai masker dulu Hai bisa dibesarin ya saya Oke sabar-sabar-sabar saya ini gimana saya pingin buat dua kotak gitu itu gimana caranya Gak apa-apa biar saya kecil aja Biar saya nggak bolak-balik gitu Pak Ustadz Oke silahkan Pak Ustadz Nah gini Sebenarnya tidak satu ya di dalam Alkitab itu ada catatan saya mungkin lumayan lah Tulisan yang dikutip langsung dari penyembah berhala gitu Kisah para rasul berapa? Kalau disini yang pertama dulu saya buka kisah para rasul 1728 ya 1728 Iya Nah kita lihat disini Bang RK bisa lihat layar saya Oke saya baca Gini Gini Saya tunjukin datanya dulu gini Epimedes Ini kan dia Bisa dikatakan Penyembah Zeus ya ini bisa lihat datanya ini Ya Jadi Dia penyembah Zeus Jadi ini namanya Epimedes Epi Epimenides Bang RK Yes Epimenides Kalau kita lihat di dalam sini dikatakan Epimenides dari Kronos dari Kereta Bahasa Yunani Adalah penyair filsuf Pramal Yunani dan seterusnya Kemudian Dia dikeramatkan untuk Zeus Ini disebutkan Zeus Jadi dia penyembah Zeus Epimenides Nah Bang RK coba diperhatikan disini Ya saya perhatikan Ini nih Bang RK Di layar Ini Bible Getaway Ya saya pakai Bible Getaway Nah Ini kisah para rasul X 1728 Bang RK tolong lihat bagian sininya Coba lihat Votnotenya Ini Votnotenya Jadi ini di sumber kekristianan ya Disini ada Ada kurup kecil A kecil Bagian sini Sama dengan B kecil disini Ini berarti ada catatan kakinya Catatan kaki ya Kita lihat disini Kisah para rasul 1728 Yang bagian A nya Itu diambil dari Epimenides Coba Diambil dari Filosof Jadi Paulus mengutip dari Epimenides Bukan karya dia itu Terus juga yang bagian B nya Itu diambil dari Filosof juga namanya Aratus Jadi dua-duanya ini Filosof Yunani yang penyembah berhala Ini sebenarnya lebih Lebih konkret sih Kalau Maksudnya Kalau kita bicara data ya Bang RK Ini hanya salah satu Saya punya banyak Beberapa yang Terkait Kutipan-kutipan Yang dari Tulisan-tulisan Filosof Yunani Bagaimana 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 Sampai Dari In Him We live And move And have our being As some of your own words Have said We are He's of Spring oke 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 coba kita eksegesis kalimat pertamanya itu Pak Ustadz coba dia bilang apa itu kita eksegesis Hai ekor in hip movie ini kan kutipannya ini bukan kutipan ini bah dalam bahasa dalam Alkitab ya for in him in him for dia bilang apa itu sebelahnya we live-live believe-live and kai yo believe and move and have move oke oke coba himnya itu himnya itu disitu acuanya kepada siapa itu enggak tahu saya yang saya mau tunjukkan gini Bang RK bahwa ini siapa intinya power karena disitu ada potongan Pak Ustadz ada potongan potongan sampel ada sampel yang lain juga soalnya di dalam kisah para rasul 17-28 yang Pak Ustadz bawakan itu itu ada potongan di dalam terjemahan aslinya saya pakai kaking jimpersen ataupun saya pakai int ya itu ada-ada potongan disitu seharusnya ada-ada kalimatnya itu ada lanjutannya adalah di bagian tengah pun tengahnya yang pun ada potongan coba lanjutkan bau tak eh ini sampai disini aja nih memang dia agak berbeda niv mungkin ya jadi intinya gini Bang RK saya mau tunjukkan bahwa ini dari sumber-sumber kekristenan ya ini dari Bible Gateway menerangkan bahwa Paulus membahasanya apa ya mengkot atau mengambil tulisan yang orang kalau enggak sadar dipikir tulisannya footnotenya utornya pikir dia hanya Pak Ustadz putih ini merujuk kepada merijuk kepada hai 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 footnotenya di klik Ustadz ini hanya ini hanya coba klik ini enggak dia kebawah dia kebawah nih lihat oke ini kan aja ini bentar ya kita lihat ini ini kan ayah kelihatan enggak ah oke ah ah nah itu footnotenya sini ah oke ah itu yang bagian ah itu merujuk ke epimenides diambil dari filsuf epimenides coba klik dia punya itunya sebelahnya padanya sebelah kirinya sebelah kirinya itu akte jenis ini dia ya bisa kalau 1728 maksudnya ini jadi ini footnoten untuk menjelaskan tulisan ini diambil dari filsuf epimenides yang bagian b-nya diambil dari aratus oke nah saya akan lagi saya om ntar lagi menjawabkan bahwa Oh silahkan silahkan rupus saya lihatkan lagi silahkan silahkan saya biar saya jawab dulu satu korintus 1553 ya satu korintus yang boleh saya jawab yang ini dulu Pak Ustadz sebelum lanjut disini dia sama aja sama ini supaya sekalian aja akhir-akhir saya ada beberapa tapi saya tunjukkan dua aja sebagai bukti dasar ya satu korintus 1533 juga Hai janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik itu sebenarnya bukan tulisan Paulus itu dia ngambil punya ini punya filsuf juga nasihat itu bagus atau tidak kok sebentar sebentar Maksud saya ini mengambil dari tulisan pagan bukan tulisan dia gitu izinnya itu yang berarti sudah diambil untuk Zeus itu sebentar disini Bang RK disini ditulis ya bagian sini satu korintus 1533 kita lihat di bagian sini bagian catatan kakinya agak kabur ya catatan kakinya disini dikatakan satu korintus 1533 diambil dari filsuf puisi Yunani bernama menander menander ini menandar nah saya lihatin menandar ya kayak gimana ini dia menander filsuf juga di ini Pak Ustadz, di open mic, open mic, open mic, open mic, off-cam, oke jadi dia terbiasa bikin drama lah gitu kira-kira, bikin puisi-puisi dan itu puisi itu yang di ada tiga karya utamanya, ada kemarahan, penggerutu, sama para arbiter, saya gak tahu bagian yang dikutip tulisan Paulus ini bagian yang mana, tapi salah satu dari tulisan inilah intinya karena gini, saya tidak mendalami ya, ini saya betul-betul hanya mengutip dari apa yang ditulis dari Bible Getaway sendiri ini, jadi Bible Getaway sendiri yang menegaskan bahwa catatan ini, itu diambil dari filsuf menander jadi Paulus tidak menulis itu sendiri dia mengutip punya orang aja ya, oke oke thank you Pak Alam tadi kan mengatakan dari Isimedes ya Epimenides Epimenides, nah dan di dalam Alkitab Rasul Paulus mengklarifikasi itu jika aku ingin memenangkan orang Yahudi aku harus menjadi seperti Yahudi jika aku ingin memenangkan orang Yunani aku harus menjadi seperti orang Yunani nah itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus klarifikasi dan di dalam kisah para Rasul pasal 17 ayat 28 saya bacakan dalam bahasa Indonesia nya sebab di dalam dia dia ini huruf besar kita hidup coba Pak Ustadz buka yang tadi lagi yang kisah Rasul 17 ayat 28 boleh minta tolong Pak Ustadz hormat yang tadi bentar ya oke oh Bang Irka belum minum kopi teman-teman bantu tap-tap layarnya bantu share nya jangan lupa love orange nya teman-temannya bantu follow juga teman-teman thank you teman-teman oke yang tadi yang kutipan tadi Pak Ustadz yang ini footnote oke yes oke di dalam dia ya coba di dalam dia dianya huruf besar tetapi dia disitu itu karena kutipan ya kita hidup kita bergerak ada kata bergerak gak disitu he live he live and move oke and have our our being oke hidup kita berat kita ada seperti telah yang juga dikatakan coba kita ada coba kita ada seperti juga oke ini ada potongan sabar have said we are his oke pujangga ada potongan sebab di dalam dia kita hidup kita berat kita ada seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu nah disini dia menggunakan ini kisah rasul 17 ayat 28 in him for the life live and move and move and are as also of the among nah ini yang diputuskan dan dihilangkan ditambahkan disini ini dalam bahasa Yunaninya ada potongan mengapa perlu dilakukan itu Paulus ingin menegaskan di ayat 29 karena kita berasal dari keturunan Allah kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia Paulus tahu bahwa orang Yunani itu penyembahan berhalanya sangat luar biasa sehingga dia mengutip di ayat 28 itu oleh si pujangga itu si air itu lalu menerangkan bahwa Allah yang kita punya ya kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas tidak boleh berpikir keadaan di surga itu sama seperti emas atau perak bahwa ciptaan kesenian atau keahlian manusia dengan tidak memandang lagi mana kebodohan maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka harus bertobat ayat 31 30 dengan 31 nya itu adalah sebuah penerangan Rasul Paulus mengutip orang Yunani filsuf itu karena mereka adalah penyembahan berhala menganut penyembahan berhala lalu Rasul Paulus menekankan di ayat yang ke 30 bahwa itu tidak boleh dan itu tidak benar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi pertobatan kepada kita bahwa Allah itu adalah adil bukan patung-patung yang dibuat dengan pahatan-pahatan kesenian itu jawaban dari Paulus di ayat yang ke 30 dan 31 jadi seperti dia membuat sebuah ini loh kamu ngomong seperti ini loh Pak Ustad kamu ngomong seperti ini loh si pagan ini ngomong seperti ini filosofi pagan ini seperti ini dan Paulus menekankan di dalam ayat 30 dan 31 nya bahwa itu tidak benar itu tidak boleh gitu Pak Ustad iya jadi sebenarnya iya sebenarnya apapun eksegesisnya ya poin pentingnya kan bahwa tadi kan kita masuk ke tadi kekhawatiran dari Bang RK bahwa apakah Islam itu bisa dipengaruhi ajaran-ajaran pagan seperti saya katakan Nabi Muhammad ketika Fatuh Makkah malah menghancurkan seluruh berhala-berhala terus saya merujuk bagaimana dengan tulisan Paulus yang kayaknya terpengaruh dengan tulisan pagan dan saya tunjukkan beberapa ayat yang jelas-jelas dari Bible Getaway yang menegaskan bahwa Paulus benar mengutip dari tulisan-tulisan pagan sebenarnya itu tidak cuma dua ada beberapa lagi tapi saya sudah sampai pada titik poin bahwa kita tahu Paulus itu ketika di listra dia juga kan dipanggil sebagai Dewa Hermes ya tapi menarik perkataan kalau dia di Yahudi dia pura-pura menjadi Yahudi atau ketika dia sama yang tidak menghukum Taurat dia juga seolah-olah hukum Taurat itu saya ketahu itu namanya misi kontekstualisasi ada C1 C2 kontekstualisasi maunya mau saya gini Paulus menggambarkan jadi ada pernyataan dari si filsuf tadi ya saya ulangi lagi biar tidak ada salah paham ya dia menggambarkan bahwa pandangan filosofi-filosofi seperti itu dari filsafat-filsafat kosong ya pernyataan mereka seperti ini loh tetapi Paulus menekankan lagi di dalam kisah mungkin kalau kisah para rasul 1728 bisa gitu lah kita bisa exegesis gitu tapi bagaimana dengan kisah para rasul 2613 kisah para rasul 94 1 korintus 1533 yang tadi oh yang tadi ya tentang perkataan yang baik ya titus 1 12 itu tentang perkataan yang baik apakah nasihat tentang perkataan yang baik itu iya maksud saya intinya gini intinya gini Bang RK bahwa apapun exegesisnya Bang RK saya terima tapi saya mau katakan bahwa tulisan-tulisan itu dikonfirmasi oleh yang punya otoritas Bible sendiri menegaskan bahwa tulisan-tulisan Paulus itu banyak mengutip coba Bang RK lihat di 1 korintus 1 korintus pemahamannya gini Pak Ustadz pemahamannya gini pemahaman mengutip itu pemahaman mengutip itu maksudnya gini Pak Ustadz dalam arti Pak Ustadz ada tulis buku nih ya kan Pak Ustadz ada tulis buku tentang Paganisme contohnya lalu saya merasa bahwa tulisan dari Pak Ustadz itu sedikit kurang-kurang berkenan dengan pandangan saya dan persepsi saya lalu saya mengutip tulisan Pak Ustadz itu saya menerangkan dengan sebuah penjelasan di bawah bahwa Allah yang benar itu seperti ini jadi kutipan itu bukan seperti bahwa harus jadi benar bukan tetapi itu adalah gaya bahasa gaya bahasa dari seseorang jadi gaya bahasa dari seseorang oh kutipan dia seperti ini Alwan TV mengutip mengatakan demikian tetapi yang benarnya seperti ini Bang RK saya pikir Pak Alwan ngerti Bang RK sudah lama baca Bible kan baca Bible Alkitab sudah lama kan baca Alkitab bukan terlalu lama juga Pak Ustadz ketika tadi saya tanyakan Bang RK ada tulisan Paulus terpengaruh Pagan Bang RK agak kaget kan yang mana itu saya gak kaget Pak Alwan karena saya tahu bahwa Alkitab bisa menjelaskan itu itu menunjukkan Bang RK bahwa tidak dalam pola itu Paulus itu mengutip mengutip ayat dia dia betul-betul mengutip itu tanpa ada konteks kayak tadi membantah Pagan gak ada coba Bang RK buka 1 Korintus 15.33 coba oke gak apa-apa ya baca konteksnya dari awal baca selesai sampai menyeluruh utuh 1 Korintus berapa 1 Korintus 15.33 oke ada gak disitu dia menyinggung Pagan gak ada jadi orang kalau gak ya bahkan dia bilang gini Pak Ustadz dalam 1 Korintus 15.33 dia bilang gini janganlah dari ayat 32 kalau ayat 31 saudara-saudara tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita aku katakan bahwa hal ini benar kalau hanya berdasarkan pertimbangan pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang nah BIT ya buas maaf ya di Ephesus apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati ayat 33 janganlah kamu sesat ini karimat tanda seru ya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu ayat yang sama dalam 1 korintus 15 ini ayat 33 itu ditekankan lagi nasihat yang sama kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan mengatakan seperti ini janganlah kamu serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah lewat pembaharuan budi supaya kamu dapat mengerti mengenal mana yang baik mana yang berkenan terhadap Allah itu penekanan yang sama berarti dalam hal ini Paulus melanjutkan tradisi yang diajarkan oleh Yesus Kristus tentang terkait dengan nilai kekudusan bahwa orang Kristen yang hidup di dalam Kristus harus hidup dengan sebuah nilai yang namanya nilai kekudusan bukan hidup dan berakar di dalam dosa tapi hidup berakar di dalam Yesus Kristus karena Yesus Allah adalah kudus karena tanpa kekudusan seseorang tidak bisa menghampiri Allah begitu jadi ya seperti itu saja bahwa intinya saya mungkin mau tanya sederhana berapa person peluang bank RK untuk mengetahui ini tulisan Paulus dan ini tulisan yang dikutip dari Pagan saya percaya bahwa dalam sebuah saya suka belajar misalnya ketika baca 1 Korintus itu 1 Korintus 15 itu berapa tahun bagaimana yang dikutip Paulus silahkan mungkin Pak Ustadz silahkan bukakan kutipannya di mana berarti peluangnya tipis sekali kalau tadi narasi yang di awal dibangun begini Paulus itu mengutip tulisan Pagan dalam rangka untuk supaya dia bisa membantah apa yang disampaikan oleh Pagan tapi kalau kita baca di 1 Korintus 15 dari awal sampai akhir itu sama sekali tidak ada yang disampaikan kepada Jemaat Korintus bahwa ini tujuan saya untuk membantah orang Pagan bahkan kalau kita lihat tulisan itu satu menyeluruh satu seperti itu bagian daripada tulisan Paulus hanya orang sekarang saja yang kemudian lebih jauh ketika Paulus pergi ke Yunani dia melihat ada penyembahan berhala Paulus dia disitu sedikit berkotba komeletik dengan sangat keras Paulus berkata hai orang-orang Athena aku lihat bahwa dalam segala hal kalian sangat beribadah kepada DWD Allah Allah yang kita sembah bukanlah batu pahatan-pahatan itu tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup itu yang dikatakan oleh Paulus dan tentunya kutipan-kutipan itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa seperti pernyataan pahlawan seperti ini persepsi pahlawan seperti ini berbeda dengan persepsi dan pandangan pandangan Paulus saat itu yang sudah mengenal Allah lalu dia mengutip pandangan yang salah dia menjawab dengan sebuah pertanyaan di bawah itu adalah tata dan gaya bahasa nah Pak Ustadz yang saya bingung Pak Ustadz ya yang buat saya masih bingung tentang berhala dan Paganisme ini Pak Ustadz ya bahwa maaf ya teman-teman saya bisa tunjukkan satu data dulu kemudian kita kalau mau pindah ke Quran juga gak apa-apa Bang boleh-boleh silahkan jadi intinya sudah saya tunjukkan bahwa catatan-catatan Paulus itu banyak orang gak tahu khususnya orang awam yang bahwa itu ada ngutip-ngutip dari tulisan-tulisan tapi dia karena campur aduk jadi orang saya pikir campur aduknya dalam hal seperti apa dalam tulisannya dalam tulisan-tulisan itu yang dalam halnya seperti apa in case-nya seperti apa Paulus in case seperti di satu korintus tadi kan sudah jelas ya tadi kan kalau Bang Erka bilang itu dia dalam rangka mengutip itu dalam rangka membantah pagan-pagan pernyataan dia tapi kalau kita lihat ungkapan-ungkapan pagan yang biasa dipakai oleh pagan itu masih kerap kali dimasukkan dalam surat-suratnya Paulus mungkin Pak Ustadz bisa tunjukkan datanya sebelum menariknya sudah saya tunjukkan beberapa contoh dan saya bisa tunjukkan lagi yang lain cuman maksud saya gini coba tunjuk dulu Pak Ustadz yang satu korintus 13 ini dari satu korintus pasal 15 ini ayat yang ke-33 coba-coba biar kita lihat dengan bahasa aslinya Pak Ustadz coba-coba coba tunjukkan dulu kutipan yang bagaimana kalian dalam kisah para rasul tadi kan saya sudah jelaskan kan dia memaparkan kutipan pandangan yang salah filosofi yang salah lalu Paulus menjelaskan di bawah mungkin dikutipan dalam satu korintus 15 ayat 33 ini kutipan yang tidak cuman satu korintus saja yang satu korintus dulu step by step biar sistematis ini juga dikatakan dikutip dari menander yang tadi sudah dibacakan tadi itu do not bisnit bad company corrupt good character kawan yang buruk menghancurkan karakter yang baik jadi coba 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 ke sebelah 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 oke do not dimist oke do not oke oke not miss oke terus bad company oke oke bad company bisa bisa di ini gak Pak Ustadz di di blok di di translate coba coba biar yang bisa dipunyai punya saya disini gak bisa Bang Harka gak bisa coba 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 saya saya ini biar teman-teman sebenarnya saya tunjukkan lagi dibuka aja kameranya oke bad company oke oke coba coba kesuju itu Pak Ustadz oke 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 silahkan next iya jadi gini ya kalau kalau kita berbicara data sebenarnya ada berapa kalimat itu Pak Ustadz maaf berapa kalimat itu coba kalimat yang mana yang tadi yang yang berapa kata coba berapa 1 korintus 533 yang tadi kutipan kutipan oke oke kutipan kutipan berasal dari mana Pak Ustadz intinya kalau dari menander menander ini mana menandernya tulisan menand ada footnotenya footnotenya ini ini bagian apa A ya terus kalau kita lihat footnotenya A 1 korintus itu dari menandar coba mana menander menander menandar oke oke bukan ada yang bilang di bawah nandar katanya bukan 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 mereka pikir si siapa Pak Alwan si ilham menandar alwani ilham bukan 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 dia dia soalnya mereka pikir ustadz micet gitu dia pikir menander kayak suaranya kayak nandar gitu tidak mereka pikir si 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 ilham si ilham micet si ilham gladiator katanya sekarang saya tunjukkan ini satu kitab yang menarik tentang kesalahan boleh saya jawab dulu 1 korintus 15 ini ya oke dalam 1 korintus ini dia mengatakan mi ya mi not di coba coba ustadz buka disitu sama gak buka buka yang tadi yang 1 korintus bahasa asli ini dibukakan sambil saya baca disini agak capek sampai berangin sebenarnya aduh maaf lah ustadz ya 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 sabar do not ok sabar not di mislit ok korib lakukan ok morals ada morals gak sebelah sebelah pak kiri 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 ada kiri kiri pak kiri gak ada morals ya morals good ya kompanensif kapal kompanensif oke kompanensif ini perbedaan tata gramernya saja sudah berbeda kompanensif bad dari tata bahasanya saja kalau kita pelajari ini kan pakai NIV pak kalau pakai KJV juga bisa kalau kita berbicara tentang literasi pak dalam literasi itu ada yang namanya sebuah substansi yang namanya tata bahasa sebuah kata menjadi kalimat menunjukkan menunjuk pada tata bahasa dan juga dari tata bahasa itu menghasilkan literasi yang dapat dimaknai secara baik secara benar agar tidak salah memaknai dan itu ada beberapa kalimat yang sudah tidak benar dan tidak seluruh satara dengan tata bahasa yang dalam KJV ataupun dalam INT ini sudah berbeda maupun dalam bahasa Yunaninya tata bahasanya sudah berbeda Pak Ustad saya ingin yang saya sedikit bingung Pak Ustad bahwa kenapa sampai dengan Ka'bah itu harus selesaikan dulu tadi Bang Erka potong-potong saya yang terakhir sebelum petaki Quran saya tidak mau bahas sejarah salah satu indikator juga misalnya ini kaitan karena kita bicara dengan pengaruh pagan tulisan yang ada di Markus itu juga banyak direferensikan mirip-mirip terakhir ya last saya banyak data sebenarnya ada banyak data tapi Markus berapa Markus satu Markus sebenarnya banyak ini saya tidak usah dibuka ini saya kasih simple-simple sebelum kita ke sejarah lagi ayat 16 itu mirip dengan saya baca dulu yang 16 sampai 20 audisi Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon mereka sedang mendebar jalan di danau sebab mereka menjalaikan Yesus berkata kepada mereka mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia oke lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi dilihatnya Yaakobus dan anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang mendereskan jalan di dalam perahu Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahunya mereka orang-orang upahnya lalu mengikuti dia silahkan Pak Ustaz ya begini ada satu karya dari Homer saya tulis saya ketikan dulu biar kawan-kawan paham karena kita bicara pagan jadi ini karya dari Homer ini judulnya Odyssey Odyssey by Homer ini Odyssey by Homer Bang RK ini Odyssey by Homer jadi ini ada karya seni karya sastralah believe it or not believe it or not ternyata ada kesamaan dengan naskah-naskah yang kalau kita buka disini ada yang di Odyssey disini nanti saya tunjukkan bukunya aja langsung aja tunjukkan bukunya Pak Ustaz biar datanya betul-betul sistematis dan valid jadi kalau disini dia bandingkan jadi kiri sebelah kiri sini adalah karya dari Odyssey disebutkan halamannya dan kesamaannya dengan Markus berapa jadi tulisan dari Homer disama yang ini tulisan Homer terus ini Markus itu ada coba pernyataannya yang dimananya yang generasinya yang dimananya di dalam Markus pasal 1 ayat yang tanda kesamaan sebentar sebenarnya dia banyak sekali yang disontohkan disini cuman saya langsung ke yang poin poinnya gini oke jadi ini judul bukunya Homeric epic and the gospel of mark jadi tulisan Homeric Homer yang tadi yang saya odisi itu ternyata punya kesamaan kesamaan dengan Injil Markus kita tahu tulisan Homer ini lebih dulu ada ya daripada gospel Markus jadi ada banyak sekali sebenarnya kalau ini ditulis oleh Dennis McDonald intinya gini Bang Erkah memang akan sangat lama yang mana yang pernyataan narasi kalimatnya yang dikutip itu yang mana coba diperjelas lagi soalnya saya tidak dapat tangkap arah narasi dan kalimatnya itu yang mana ya bentar supaya saya dapat narasinya harus narasi dalam Markus 1 ayat 16 yang narasi dikutip itu yang mana iya sebentar oh ini sudah kelewat tadi saya lupa halaman berapa tadi oh iya coba buka halaman cari dulu Pak Ustadz kita sambal tunggu yang tadi itu berapa tadi Markus 1 atau gini lah ya contoh ini aja si yang ini di wiring bentar ya white rob sitting in tom yang mana ya marcus marcus 1 tadi itu bentar 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 white rob abandoned biar 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 jelas kita kita compare datanya dengan marcus ini kawan-kawan di bawah saya bukan penyesat ini kita tampilkan dantai Pak Ustadz ini kita dialog santun temen-temen santun hanya jawabnya bagus gitu kan oke nah ini jadi cerita tentang odesi dengan menunggu dia punya Pak Ustadz anda dulu menunggu berapa odesi di halaman sumbernya 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 yang tadi homer ya odesi odesi tau kan best reseller enggak itu Pak Ustadz dia punya latar belakang dari homer ini latar belakangnya itu adalah seorang siapa gitu filsuf dia filsuf homer homer oke filsuf rauh atau mau saya cekan di google lagi silahkan silahkan nanti saya cek saya ini enggak pegang hp pegang tablet dia berat dia jadi yaudah tabletnya kasih saya aja saya justru butuh tablet Pak Ustadz saya justru butuh tablet karena saya kalau komputer ini kadang komputer saya lemot harus pakai tripod kayaknya ntar ya ini tentang dikutipan 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 oke maksud saya ini kita lihat orangnya dulu siap homer atau homeros ini lahir 8 sebelum masehi ya 8 sebelum masehi jadi terus karyanya itu karyanya salah satunya adalah odyssey 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 ini karyanya itu karyanya tentang apa itu odyssey puisi epik sebenarnya itu puisi tentang puisi puisi tapi ada bukunya diatas tampilan bukunya itu apa yang kanan yang kiri yang kiri mana tadi oke oke ini ya odyssey oke sinopsis oke coba nanti baca-baca sendiri lah ya biar gak lama-lama oke silahkan pegel juga tangannya oke jadi ceritanya kesamaan cerita antara odyssey itu dengan marcus itu dituangkan di dalam misalnya ketika tentang anggur ya kisah anggur itu udah ini disebutkan halaman halaman misalnya halaman berapa 400 juna kalau disini disebutkan marcus 14 1575 ada contoh misalnya circle provided odyssey and his crew a bountiful meal including wine jadi sama oke sama kayak istilah perjambungan akhir semua sabar-sabar inggrinding wine oke inggrinding wine oke after the meal oke while this who coba sleep oke oke terus nanti dibaca aja bukunya maaf itu kan marcus 14 kan marcus 10 yang pak usah bawakan tadi itu marcus pasal 1 dia di atas intinya yang pak usah bawakan tadi itu adalah marcus pasal 1 ayat yang ke-16 itu ide pokok pembicaraan itu tentang yesus memanggil murid-murid yang pertama betul jadi gini kutipan narasi dan kalimatnya itu saya ingin dapat yang gini pak usah supaya tidak teman-teman dibawain juga merasa puas kutipan narasi di ayat 16 sampai 20 ya kutipan narasi dari ayat ayat sampai 20 ini kutipannya itu dimana di ayat pak usah coba coba maaf komer ini hadir di abad keberapa tadi sudah tersunjukkan 8 sebelum masehi tadi 8 sebelum oke silahkan oke silahkan jadi jadi gini buku ini berbicara tentang injil marcus yang kemungkinan mengutip cerita dari odisi marcus pasal 1 itu yang mana pak usah nah sebentar sebentar yang tadi marcus pasal 1 sebentar saya penasaran sekali jadi di lalu kayak gini disini disini karya audisinya disini kaliman langkah lebih baiknya marcus pasal 1 dulu one by one step by step gitu biar dialognya enak langsung step by step dia perbab dia perbab dia yang dia perbab jadi begitu saya naik ke atas dia bagian atas sebentar ya nanti kita cari tapi tolong lihat dulu gini intinya bahwa cerita yang ada di marcus ini saya pakai teman dulu ya oke marcus pasal 14 saya ikut marcus pasal satunya gak ada ya ada ada di atas ini dulu ini dulu bentar ini contoh maksudnya seperti ini banyak gitu di buku ini ada contoh contohnya jadi contoh kesamaan itu ditunjukkan di buku ini salah satunya ini marcus pasal 14 ini bercerita tentang perjamuan akhir perjamuan akhir jadi pas over ada disitu perjamuan akhir ya saya garis bawah pas over itu perjamuan akhir kan perjamuan akhir oke nah ini pas nah itu mirip-mirip dengan kisah yang ada di odesi juga kumpul dengan circle-nya crew-nya terus ada anggur juga including wine juga kayak gini including wine sini juga including wine gitu terus after the meal lihat sini after the meal disini juga katanya after the meal jadi kayak kesamaan-kesamaan gitu ada kesamaan ya kesamaan itu kalau bukunya Homer itu Pak Ustadz ya bukunya Homer itu apakah lebih tua daripada Taurat Pak Ustadz ini kan perjanjian baru ini apakah lebih tua daripada Taurat atau tidak dia 8 sebelum masehi ini kan tulisan berarti Taurat lebih tua ya Pak Ustadz Taurat lebih tua ya enggak maksudnya Taurat lebih tua daripada buku itu ya pasti dong kan Musa yang nulis agak diragukan juga sih Musa yang nulis karena di sekarang berarti Taurat ini Pak Ustadz percaya atau tidak Taurat ini kalau Taurat versi yang ditulis sekarang kita enggak percaya berarti saya kalau di dalam Talmud si versi orang Yahudi lah saya pikir sama ya sama ya nah ini Pak Ustadz kalau berbicara tentang perjamuan itu kan konteksnya tentang perjamuan ya Pak Ustadz bukan ini sebenarnya tidak mesti ditafsir-tafsirkan sih maksud saya kesamaan ini yang mesti dikritisi kok bisa mirip-mirip gitu kok mirip berarti buku berarti Taurat mengutip Homer ya Pak Ustadz bukan ini oh bukan oh bukan kalau Anda kalau lihat ini mirip ya ini including wine disini juga ini including wine after the meal makan roti nggak disitu Pak Ustadz nanti dilihat saya baca secara utuh nanti dibaca tidak baca secara utuh nah gini Pak Ustadz karena gini di dalam Taurat di dalam Kejadian Pasal 18 ayat 14 itu mengatakan bahwa di dalam Kejadian Pasal 18 ayat 14 mengatakan bahwa dalam ruangan Maha Kudus itu sudah ada yang namanya roti dan anggur orang 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 kalau kita buka dalam sebuah sejarah bahkan dalam Taurat sendiri dalam kejadian 18 ayat 14 itu menuliskan tentang roti dan anggur yang ada di dalam ruangan Maha itu tertulis menurut peraturan dari Melkisedek dan itu ditetapkan oleh Allah nah gini Pak Ustadz kalau berhubungan dengan itu dengan roti dan anggur itu membicarakan apalagi di dalam Markus pasal 14 ini ini berhubungan dengan namanya Yesus berkata akulah roti kehidupan yang turun dari surga merujuk pada roti dan anggur yang ada di dalam Taurat itu kejadian pasal 18 ayat mereka berjalan di padang gurun orang Israel kelaparan terus roti mana turun dari surga jatuh itu sebuah mujizat dan keajaiban yang luar kasa itu turun dari surga lalu mengenangkan bangsa Israel lalu Yesus berkata saya roti kehidupan secara hakikat gitu Pak Ustadz jadi bukan cuma dalam perjanjian baru yang menuliskan tentang roti dan anggur bahkan di dalam Taurat sendiri di dalam ruangan Mahakudus sudah berbicara tentang roti dan anggur di dalam kejadian 18 ayat yang keempat itu sebenarnya tidak perlu dicoba kembali dalam itu sudah ada kita buka di dalam markus pasal yang kesatu contoh kesamaan yang lain kayak ada laki-laki yang apa namanya yang pakai kain linan itu terus teranjang itu kain linan itu disitu tulisnya kain linan apa marcus 14 berapa itu cerita ini katanya mirip dengan cerita di odesi juga itu tentang ini marcus 14 ayat berapa marcus 14 ayat 51 kalau disini 451 ditulisnya ini gini perasaan tidak ada ya marcus 14 ayat 51 kok disitu ada marcus 14 ayat 51 enggak ada ya enggak ada marcus marcus 14 51 enggak ada ya enggak ada waduh 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 bukunya gimana bukunya salah jangan ada masalah jangan lagi nanti bilang yohanes pasal 70 jika tidak ada butat oke tapi saya lihat disini ada ini di alkitab sabda ini bang marcus 14 oh marcus marcus berapa 14 maaf saya buka marcus 16 maaf ternyata bang rk yang salah saya yang salah marcus 14 ayat yang kelima satu oke maaf teman teman kesamaan dalam homer itu apa pustad coba apa pustad oke mereka hendak menangkapnya tetapi yang melepaskan kainnya lari dengan belanya Oke jadi itu pada waktu itu masih berbicara ke-1 ini berbicara tentang Yesus ditangkap ya Wah ini Yesus ditangkap berarti Yesus disalibkan ya Bustad ya Yesus ditangkap Ustadz percaya dengan dengan tulisan itu poinnya ya yang semuanya Pak Ustadz percaya dengan tulisan itu dalam Markus pasal 14 tuh percaya dengan tulisan itu enggak Ustadz kalau ditanya pendapat saya tentang Alkitab saya enggak percaya Alkitab enggak bukan-bukan Alkitab dengan buku itu ya ini kan penelitian ya penelitian berarti Pak Alwan lebih percaya dengan penelitian itu Pak Alwan percaya dengan tulisan itu berdasarkan saya baca aja saya cuman membaca bahwa percaya enggak usah percaya enggak dengan tulisannya Oh iya nanti kita dalami lagi kita lihat-lihat lagi lebih dalam maksudnya untuk saat ini kalau untuk untuk saat ini saya in between lah ya saya harus lebih oke diantara lagi diantara jadi gini berarti ketika ada tarik ulur tarik menarik gitu ya Bustad yang ya karena saya belum baca secara keseluruhan nih belum baca secara keseluruhan tapi saya sarankan Pak Ustadz percaya dengan 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 tulisan Homer itu Hai saran saya alangkah lebih baiknya Pak Ustadz percaya karena kalau Pak Ustadz percaya dengan tulisan Homer itu berarti Pak Ustadz sudah satu langkah mendekati iman kekristianan yang benar saya tidak ada kaitan enggak ada kata kenapa saya bilang Pak Ustadz harus percaya karena gini Pak Ustadz karena di dalam Markus pasal 14 itu itu berbicara tentang Yesus Yesus itu ditangkap bukan diserupai oleh siapapun itu betul-betul berbicara lihat di mahkamah deretan hukum orang-orang pakar hukum di mahkamah agama bahwa itu betul-betul adalah Yesus yang ditangkap dan tidak diserupai kalau Pak Ustadz percaya dengan tulisan Homer itu yang merujuk pada Markus pasal 14 Masya Allah Pak Ustadz sudah mendekati yang dekat-dekat ke saya malah abang RK itu pakai Masya Allah itu masih lagi Masya Allah ada hahaha saya gini kalau saya ini buku ya buku ya namanya buku ilmiah kita tidak apatis tapi kita juga baca saja bahwa ketika misalnya ternyata narasi yang ada di Markus kok bisa ya serupa dengan tradisi nah itu 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 bagian daripada kajian gitu nanti bisa di cross-check bukunya Bang RK kita cekanya sudah cukup lama diskusi kapan-kapan kita diskusi lagi yang penting gini kawan-kawanku yang dibawa bahwa gini saya dengan Bang RK kita biasakan berdialog ya setajam-tajamnya kelihatan lidah kita tapi jangan kita bermusuhan gitu dalam Islam itu dikatakan layan-layan hakumullahu antubaruhu motu kusitu ilaihim jam Allah itu tidak melarang untuk berbuat baik kepada saudara-saudara eh saudara-saudara Kristen gitu tarulah saya nggak sepakat karena seperti para ulama juga akan berbeda pandang ada yang mengatakan boleh mengucapkan Selamat Natal itu kan juga terjadi khilaf diantara para ulama intinya adem aja lah bangsa ini harus adem jangan bertengkar gara-gara beda agama kalau kami lakum dinukun mulia din ya untuk mau agamamu untuk agamaku Hai saya seperti begitu aja dulu Bang RK terima kasih banyak saya ujian pamit ya Selamat siang selamat siang thank you Pak Ustadz al-lawan thank you banyak semoga mendekati Pak Ustadz ya Tidak ada yang menang tidak ada yang kalah kita cuma dialog santai dialog santun dan juga ya bagaimana dia tanya Alkitab ya saya senang dia tanya Alkitab saya saya senang sekali dia tanya Alkitab Firman Tuhan saya saya senang berarti satu langkah Pak Ustadz mau mempelajari Alkitab terima kasih teman-teman yang sudah tap-tap layarnya yang sudah share-share nya yang sudah Love Orange nya yang belum Love Orange bantu Love Orange nya teman-teman ya bantu Bang Irka untuk kejar Love Orange nya bantu follow Bang Irka juga teman-temannya thank you dan banyak ya kenapa nggak tanya balik banget Bang Irka kita hargai saya gini kita hargai dia punya ima dia punya kepribadian mungkin beliau tidak mau ditanya atau bagaimana dalam hal itu tidak mau ya tidak apa-apa kita menghargai itu teman-teman ya nggak apa-apa oke kita nggak apa-apa dan oke aduh saya agak melek ya bantu tep-tepnya teman-teman 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 ya dan untuk teman-teman Kristen ya thank you love Orange nya thank you Kak Cimeng thank you love Orange nya dan ke dan ke thank you kagendus aduh thank you kali ini ini tuh teman-teman teman-teman Oke mana mana sih Nandar hahaha terima kasih teman-teman tetap-tap mana Nandar ya kita kejar Nandar Nandar tidak aktif Nandar mana Nandar Oke kita lihat dulu ada yang mau naik teman-teman ya usut oke usut naik Halo selamat pagi selamat pagi abang muslim Kristen Halo mantap Bang kuni memang open yang kem setiap hari enak saya lihat untuk problemnya bangin atau Kristen Bang Oh puji udah mau set ini saudaranya IDF anda mbak bukan